Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru. Sepak bola di seluruh dunia, kami awali dengan berita pertandingan Liga Inggris. Mufies Man City, Halen Gemilang, The Citizens menang 3-0. Manchester City menghajar Manchester United 3-0 di pekan ke-10 Liga Inggris musim ini. Kerling Halen menjadi bintang laga ini dengan mencetak dua gol dan satu asis. Bermain di Old Trafford, Minggu 29 April 2023, striker Norwegia itu membuka keunggulan di menit ke-26 lewat titik putih. Ia lalu menambah skor pada menit ke-49 lewat sundulan terukur tanpa pengawalan. Halen bisa saja mencetak hat-trick pada menit ke-80, namun ia lebih memilih mengumpan pada Phil Foden untuk mencetak gol ketiga Man City. Hasil ini membuat tim asuhan Pep Guardiola berada di urutan tiga kelasemen sementara dengan 24 poin. Mereka hanya terpat dua angka Tottenham Hotspur yang berada di puncak. Sedangkan Mugini berada di urutan delapan dengan baru mengumpulkan 15 poin. Liverpool via Smatingham Forest, The Reds menang 3-0. Liverpool berhasil merap angka penuh dalam laga kandang kontra Nottingham Forest. The Reds memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Bermain di Stadion Anfield pada Minggu 29 April 2023 malam WIP. Liverpool sudah unggul dua gol di babak pertama berkat gol-gol Diogo Jota. Dan Derwin Nunes. Mohamed Salah menegaskan dominasi Liverpool Usai mencetak gol ketiga di babak kedua. Kemenangan ini menaikkan Liverpool ke peringkat tiga kelasemen dengan perolehan 23 poin dari 10 pertandingan. Nottingham Forest melorot satu peringkat keurutan 16 Usai baru mengumpulkan 10 poin. Intervias Roma Huram menangkan Nerazzurri Intervias Roma berlangsung di Giuseppe Mezza. Senin 30 Oktober tahun 2023 dini hari WIP. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Setelah lebih dari satu jam menggempur Roma, Inter baru bisa mencetak gol di menit ke-81. Marcus Turam menjadi pahlawan lewat gol tunggalnya. Hasil ini membawa Inter ke puncak kelasemen Liga Italia dengan 25 poin. Roma duduk di urutan ke-8 dengan 14 angka. Klasemen Liga Inggris Tottenham dipuncak, ditempel Arsenal dan City. Tottenham Hotspur masih memuncaki kelasemen Liga Inggris Usai pekan ke-10. Arsenal dan Manchester City bersaing ketat di belakangnya. Tottenham memimpin kelasemen Liga Inggris dengan 26 poin dari 10 pertandingan. The Lily Whites menjaga laju tak terkalahkannya dengan menang 2-1 atas Crystal Palace akhir pekan lalu. Mereka unggul 2 poin atas Arsenal dan Man City. Sama seperti Tottenham, Arsenal dan City juga belum terkalahkan. Arsenal akhir pekan kemarin membukukan kemenangan telat 5-0 atas Sheffield United. Sementara City memenangi laga derby melawan Manchester United di All Traffic, Minggu 29 persepuluh malam whip dengan skor 3-0. Liverpool di urutan ke-4 kelasemen Liga Inggris dengan 23 poin dari 10 pertandingan. The Reds menang 3-0 atas Nottingham Forest di Anfield pada akhir pekan kemarin. Sementara itu, kekalahan dari City membuat Moe tertahan di peringkat ke-8 dengan 15 poin. Sementara Chelsea turun ke urutan ke-11 dengan 12 poin usai kalah dari Brent Ford. Man City menang meyakinkan atasmu, Guardiol, bukan laga muda. Manchester City mendominasi Manchester United untuk memetik kemenangan 3-0. Pep Guardiol bersikukuh, Man City tak menjalani pertandingan yang muda. Derby Manchester antara Moe Fias Man City dipanggungkan di Stadion Old Trafford, Minggu 29 Oktober tahun 2023. The Citizens membuat rival sekotanya itu tidak berkutik usai menguasai lebih dari 60 persen penguasaan bola dan melahirkan 21 percobaan 10 on target. Sementara itu, Moe hanya bisa membuat 7 percobaan saja, 3 on target. Erling Haaland tampil garang untuk memotori kemenangan Man City. Bintang sepak bola Norwegia itu menyumbang 2 gol pertama timnya dan mencetak asis untuk gol ketiga Man City yang dibuat Phil Foden. Saya memahami pertanyaannya karena Anda itu seorang jurnalis yang bagus. Pertandingan tadi tampak mudah, tapi itu bukan laga yang mudah. Sahut manajer Man City itu menjawab pertanyaan dari Daily Mirror. Manchester City kembali ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris Susei memumpulkan 24 poin hasil 10 pertandingan. Si Biru Langit kalah subur dari Arsenal sehingga berhak menempati posisi kedua dengan perolehan angka serupa dan hanya tertinggal 2 poin dari Tottenham Hotspur di peringkat teratas. Guardiola mengatakan Man City bermain lebih tenang setelah Haaland mencetak gol keduanya di awal paruh kedua. Di 5 sampai 10 menit pertama, kami kehilangan bola-bola muda dan melawan sebuah tim yang jago serangan balik itu berbahaya, kata dia kepada BBC. Kemudian di babak kedua mereka membuat serangan agresif 2 kali dan kami membangun serangan yang luar biasa dan kami menekan mereka dan menciptakan peluang. Kemudian setelah gol kedua kami mengalirkan bola dengan baik dan bisa saja mencetak gol lebih banyak. Gol kedua sangat membantu kami jauh lebih tenang dan bermain lebih sempurna. Sangat bagus. Guardiola mengatakan Usai Manchester City mempermalukan Manchester United. Kalau tak ada Onana, Mu bisa lebih merana. Manchester United taklub 0-3 dari Manchester City di kandang sendiri. Setan merah bisa saja kalah dengan skor lebih besar andai Andre Onana tak membuat. Sejumlah penyelamatan gemilang. Derby Manchester di Old Trafford. Minggu 29 persepuluh hanya tampak berjalan seimbang di babak pertama. Tuan rumah hanya tertinggal satu gol lewat penalti Erling Haaland. Dan Onana sukses menggagalkan dua peluang emas Phil Foden dan Haaland di depan gawang. Mu pun memberikan sejumlah ancaman. Termasuk upaya skat McTominay di penghujung babak pertama yang membuat Ederson jatuh bangun. Mengamankan gawangnya. Namun memasuki babak kedua, Mu justru melemah, sementara Man City tetap konsisten menekan. Onana memang mampu meredam sejumlah peluang emas yang hadir lewat tembakan Jack Grealish menit ke-58, Haaland menit ke-71, dan Rodri menit ke-80. Namun keeper setangguh apapun akhirnya tak luk jika harus berjuang sendiri. Sepanjang laga, Onana tercatat membuat tujuh penyelamatan dari sepuluh tembakan yang mengarah ke gawangmu. Tiga sisanya berbuah gol. Jumlah itu sudah lebih banyak dari total tembakanmu di laga ini termasuk yang melenceng kemana-mana. Terima kasih sudah menonton Angkel Goal. Jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru.